Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya, namanya telah masuk satu penelpon Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita bersolah terlebih dahulu Ibu Allahumma shalih ala jahidina Muhammad Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Cirebon Baik silahkan Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya Semoga Buya selalu sehat Amin Saya mau bertanya Buya Saya kan pernah minta tolong sama seorang ustaz Untuk kesembuhan kakak saya Karena penyakit kakak saya sudah bertahun-tahun Tidak kunjung sembuh Jalan satu-satunya saya minta tolong pada seorang ustaz Karena berobat ke dokter atau medis Tidak kunjung sembuh juga Buya Alhamdulillah setelah saya berkunjung ke ustaz Sekarang Alhamdulillah penyakit kakak saya sembuh Alhamdulillah Apakah saya berdosa atau saya dimaksud sirik Buya Sudah datang ke ustaz Anda datang ngapain? Minta doanya terus minta berobat Itu Buya Baik Masya Allah Baik Terima kasih Alhamdulillah Buya Tapi sekarang sembuh kakak saya Alhamdulillah Buya Setelah bertahun-tahun Tiap penyakitnya Subhanallah Tidak hilang-hilang Alhamdulillah Buya Baik Baik Tapi saya merasa di hati kurang enak gitu Buya Apakah saya dosa atau Baik Baik Masya Allah Mendoanya Buya Buat keluarga kami disini Mudah-mudahan Semoga beri kesehatan Kesabaran ya Buya Mudah-mudahan Semuanya diketapkan iman Islam ya Buya Amin Ya gitu aja Buya Terima kasih Buya Kesenterahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda adalah sebaik-baik adik Yang berpikir tentang kakaknya Ukhwah Persaudarannya harus dijaga Anda sampai Begitu semangatnya Menjadikan kakak anda sembuh Menginginkan kakak anda sembuh Berusaha Datang ke ustaz Ini poin pertama adalah Ukhwah Hari ini banyak Kakak adik sudah hampir tidak peduli Jangankan saling menolong Kebalikannya bahkan saling menyakiti Hari ini Anda istimewa Saudara yang masih dijaga persaudara Ra'an yang masih dijaga oleh Allah Kemudian anda datang ke ustaz Salah memang Diajarkan kok kita Minta doa itu Diperkenankan Dalam bahasa Hadis Rukiah Rukiah itu adalah Minta kepada orang Yang kita duga dia soleh Untuk membacakan ayat-ayat Quran Kemudian baca fatih Atau apa saja Itu Rukiah Untuk orang yang sakit Sahada Nabi mengizinkan Rukiah Dan anda tetap Berkeyakinan Yang bukan adalah Allah Bahkan Andanya kita Rukiah itu adalah Cuman Rukiah itu Tidak macam-macam Rukiah itu sederhana Orang mendoakan dengan fatihah Dengan baca ayat Al-Quran Kemudian selesai Tidak usah ada Dedeh-dedeh Anda datang kepada ustaz tersebut Orang saat itu soleh Doanya dikabul InsyaAllah Lalu diberi kesembuhan Alhamdulillah Jadi anda tidak syirik Anda benar Anda sesuai syariat Karena secara dohir Anda sudah pergi Kakak anda Anda beri Pengobatan ke dokter Dan sebagainya Kemudian anda pergi Ke khusruan ustaz Asalkan ustaznya Di dalam Mengobati Dengan sesuai Yang diajarkan Nabi Tidak macam-macam Cukup membaca Doa-doa Mendoakan Khusru Dan mendoakan Kita minta kepada ustaz Kita khusru Dan beliau dekat kepada Allah Mendoakan Apakah baca surat al-fatihah Seperti dalam hadis ruqyah Itu kan tentang surat al-fatihah Bacain kadang-kadang Yang baca kita Tidak terlalu Banyak pengaruhnya Bukan karena fatihahnya Tidak berpengaruh Mungkin kita kurang tulus Kurang bersih Eh gila Ustadz itu baca kok cepat banget Manfaatnya Nah ini boleh Sah yang demikian itu Dan bukan sebuah kesyirikan Dan itu adalah Sebuah kebaikan juga Kita kembalinya Tetap kepada Allah Melalui orang Yang kita duga soleh Ini saja Wallahu alam biswa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati